satu maaf salah saya bisa kita mulai oh iya belum ada satu kita tunggu lima minit lagi malam siang bulur kotima dari bulur jauh ini dari kauman ya oh kauman ya guri gadiannya kauman agak bulur jauh iya kauman oh iya di sana keluar jumlah yang di sana saya sapa lagi Ibu Rina Triparwati lalu Ibu Umi Kusum dari SMPN 1 Kedung Waru terima kasih Ibu sudah bergabung dalam webinar PGRI Kabupaten Tulung Agung Ibu Julfia Waliyati Assalamualaikum Assalamualaikum Assalam Selamat siang Ibu Terima kasih Ibu Nini Sulis Tiawati dari TK Islam Al-Hikmah Kauman Terima kasih Ibu ini kalau guru TK itu teman saya tapi sekarang teman saya jadi banyak setelah ikut webinar tidak hanya guru TK dari guru SMP, SMA, SMP SMK, MA, MTS semua jadi teman dan saudara saya Alhamdulillah ini berkahnya webinar PGRI Kabupaten Tulung Agung Pak Cinde bagaimana ini sudah jam 1 apakah kita mulai hari ini sudah saat ini sudah masuk 25 dengan 71 ya 96 iya sebentar lagi sebentar lagi baik siap ya Bapak Ibu sebenarnya sama Pak Cinde diberi kesempatan untuk saling menyapa silahkan monggo ini diberi kesempatan berapa menit lagi Pak Cinde kita mulai 5 atau 10 menit lagi 5 menit Ibu ya 5 menit lagi oke 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 tampak di layar Ibu Anik Wardani Assalamualaikum selamat siang Ibu dari mana Bu Ibu Anik Wardani Ibu Anik Mariani dari mana bisa di unmute dulu mikrofonnya mikrofonnya lalui 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 Dalam chat Ibu Siti Mutoharo Assalamualaikum, siap menyimak Alhamdulillah, semoga Selalu semangat ya Ibu Untuk terus belajar Ibu Ani, Mari Ani dari mana Ibu? Sudah dibuka, sudah di mute Eh sudah di unmute Dari SMB 5 Oh dari SMB 5 Tetangga saya Bu, saya Kedong Soko Dekat SMB 5 Yang baru bangung ada Ibu Angga Nonika Sari Ibu Ika Ampum Tahanah Ini sahabat-sahabat saya Assalamualaikum, selamat siang Bu Angga dan Bu Ika Tadi ada beberapa teman yang memang sudah izin gabungnya lewat Jusuf Mungkin tidak semuanya gabungnya tim Tapi ada beberapa teman yang tadi izin gabungnya lewat Jusuf Jadi kita bisa melalui tim dan melalui Jusuf Tapi kalau melalui Jusuf Bapak Ibu tidak bisa cerak-cerak dengan arah Jusuf Pak Dodi juga sudah menggunakan link Jusuf yang bisa Bapak Ibu isi Jadi Ibu Elvi, Teriasa Kowati Assalamualaikum Selamat siang, Bidaku Cantik Ada Bapak Ibu Dwi Setiati Dan ada Bapak Muta'in yang beri-i-i Ada Bapak Suwe, Pak Salamualaikum Selamat siang, Bapak Suwe Saya jaga buruk Lalu, saya dari sesuatu Kita tanya Kita tidak ingin Bapak, kita aman Tidak, beri-i-i-i Buruk Buruk Ya, nomor PGR Baik, Bapak Ibu sekalian Sudah kita mau memulai webinar hari ini Silakan semua di mute Untuk Kita coba Bapak Ibu ya Mikrofonnya di mute semuanya Silakan Untuk mikrofonnya di mute semuanya Saya lihat disini Saya cek yang belum di mute Karena materi akan kita mulai Sudah di mute semuanya Bapak Ibu kok banyak sekali yang gabung Tidak ada namanya ya Masih unknown user Belum diterima namanya Baik silakan di mute semua Bapak Ibu ya Untuk mikrofonnya Ini ada Ibu Bidayanti Hadir Ibu Nandeng Nasri Juga hadir Terima kasih Ibu Terima kasih Terima kasih Hai Ayo kita tengok kan aku Tidak ada penis ya Aku mah arhum bumi, tidak ada penis 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 Aku mah sepeng bilang, aku belum bilang West, pretty West, Rio West, Kevin West Tapi beli pasang, waduk Bu Diana Bu Diana Bu Diana Bu Diana Suasa pangan jenengan Pangan anmut Bu Diana saya ulangi saya bersedia unmute Bapak Ibu mohon maaf baru saja semuanya kami unmute jadi untuk tujuannya agar nanti Panjendengan bisa fokus ke suaranya Pak Cinde ya untuk Pak Cinde ketika semuanya saya mute mungkin Panjendengan posisinya saat ini juga mute hanya mengingatkan saja nunggu Pak Cinde ketika nanti Panjendengan akan mempresentasikan mohon di unmute speakernya eh maaf mikrofonnya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim kita mulai Pak Cinde ya Budiana sudah 135 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan semangat pagi dan salam sejahtera kami haturkan kepada Bapak Ibu Guru Hebat sekabupaten Tulungagung yang saat ini bersama kami mengikuti webinar edisi khusus PGRI peduli COVID-19 dan pembelajaran di rumah mengutip apa yang disampaikan Bu Imatul kemarin bahwa aku bangga menjadi guru menjadi guru aku bangga guru mulia karena karya karena karya guru mulia nah tiga hari ke depan Bapak Ibu akan kami ajak untuk bertemu dengan para guru-guru hebat yang menginspirasi dan luar biasa tentunya harapannya akan memotivasi kita semua untuk menjadi guru yang syarat karya menginspirasi dan juga berprestasi apa kita bisa? apa ini bukan hanya mimpi insya Allah ini tidak hanya sekedar mimpi setelah kita mendengarkan pemaparan dari para narasumber yang luar biasa dan ketika itu kita termotivasi untuk mengikuti beliau-beliau ini tidak hanya sekedar mimpi insya Allah akan bisa menjadi nyata dan beruntunglah kita memiliki PGRI yang senantiasa berkomitmen menunjukkan jalan terang bagi para guru-guru untuk mencapai mimpinya dengan apa? dengan belajar dan terus berkarya dan tentunya kita tidak takut untuk memiliki mimpi saya mengutip juga kata Andrea Hirata bermimpilah dalam hidup dan jangan hidup tapi jangan hidup dalam mimpi nah hari ke-1 kemarin Bapak Ibu telah mendapatkan materi menyusun naskah KTI versi lomba dan hari ini materinya adalah tip dan trik menjadi guru berprestasi yang akan disampaikan oleh Bapak kita tercinta Bapak Cinde Laras nah seperti yang saya katakan kemarin katanya tak kenal maka tak sayang maka hari ini saya akan membacakan kurikulum VT dari Bapak kita Bapak Cinde Laras Bapak Ibu sekalian beliau adalah guru yang sangat hebat pada tahun 2016 saya pernah dibina beliau ketika mengikuti kepala sekolah berprestasi Pak Cinde ya pertama kali saya bertemu dengan Pak Cinde adalah tahun 2016 pada saat itu di ruang pengawas dinas pendidikan padahal biasanya saya hanya melihat beliau yang berkiprah di sastra Pak Cinde ini jadi selain beliau keren sekali dalam prestasinya akademik di sastra beliau juga keren sekali nah Bapak Ibu sekalian akan saya bacakan kurikulum VT beliau nama beliau nama lengkapnya Cinde Laras SPD MN beliau lahir di Tulung Agung pada tanggal 19 Maret tahun 1968 beliau beralama di Desa Sembon Kecamatan Karangrejo itu Bapak Ibu sekalian nanti yang ingin bertanya lebih lanjut pada Pak Cinde saya sebutkan nomor HP beliau adalah 085 64 866 1092 nah beliau menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri Sembon di SMPN 2 Tulung Agung di SMG Negeri Tulung Agung di Psikologi Pendidikan dan Bimbingan IKIP PGRI Kediri wah Pak Cinde pernah kuliah Psikologi juga ya Psikologi Pendidikan lalu di Paskasarjana di Manajemen Sumber Daya Manusia lulus tahun 2006 dan tugas Dinas Kementerian Pendidikan Profesi Guru di Universitas Negeri Malang tahun 2008 sampai 2009 beliau saat ini menjadi pengawas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pengawas SD Kecamatan Kauman mungkin ada guru-guru Kecamatan Kauman pasti sudah akrab banget ya sama Pak Cinde nah Bapak Ibu sekalian prestasi beliau luar biasa jadi beliau penulis naskah terbaik Lomba Dongeng bagi guru Provinsi Jawa Timur di tahun 2020 dan penulis naskah terbaik Lomba Dongeng Pak Cinde keren sekali ya gitu ya Pak Cinde ternyata benar-benar keren loh di sastra juga di Dongeng juga juara dua lomba menulis Geguritan juara tiga lomba menulis Geguritan Festival Bonorowo tahun 2015 juara satu guru berprestasi Kabupaten Tulungagung tahun 2011 dan juara satu guru berprestasi Jawa Timur tahun 2015 2011 Masya Allah keren banget ya dan finalis lima besar guru prestasi nasional tahun 2011 yang menghantarkan Pak Cinde ke mana Pak Cinde ke Australia kemarin jadi hadiahnya nah ini loh nanti yang akan dibahas Pak Cinde bahwa menjadi guru berprestasi ini keuntungannya banyak kita bisa jalan-jalan ke luar negeri Pak Cinde dengan tiket guru berprestasi nah ini pelatihan 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 beliau di klat tingkat nasional di klat pengawas dan satu studi kaji tiru kurikulum di Australia ini sebagai hadiah guru berprestasi beliau karya beliau adalah buku-buku buku antologi geguritan antologi geguritan beliau memang keren banget di geguritan nanti kita todang untuk membacakan satu geguritan ya Pak Cinde sebagai refresh materi Pak Cinde kami ingin mendengarkan geguritan panjeningan gitu ya nah selain sebagai pengawas SD ternyata beliau aktivitasnya luar biasa beliau sebagai asesor asesor akreditasi sekolah pengajar di klat penguatan kepala sekolah yang kemarin sudah mengikuti sudah pasti tahu Pak Cinde sebagai supervisor di klat penguatan kepala sekolah tahun 2020 beliau juga aktif di SSB lalu juga di pramuka pengurus PSSI dan sekretaris pusat pendidikan kepramukaan kuarcap tulung agung wah prestasi aktivitas beliau begitu luar biasa dari CV-nya Bapak Ibu sekalian sudah siap mendengarkan materi dari beliau yang keren ini sekali lagi kita persiapkan dan siapkan pertanyaan sebanyaknya untuk beliau supaya panjenangan bisa tahu banyak apa itu guru prestasi dan lain sebagainya baik Pak Cinde untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Cinde untuk menyampaikan terima kasih Bu Diana Alhamdulillah kita ketemu lagi pertama-tama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk semua rekan-rekan dulu ini jadi pada dasarnya saya juga guru seperti panjenangan bahkan saya juga sepanjang karir saya hampir 90% saya berada di gunung ya hampir 90% jadi jangan kecil hati banyak rekan-rekan kecil hati kecil hati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, kita sudah bisa memprediksi karena ada jadwal yang rutin, setiap tahun juga keluar petunjuk teknisnya, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mempersiapkan diri. Kita masuk ke materi, mohon nanti kalau ada pertanyaan di belakang. Kita mulai, Bapak-Ibu guys, sekali lagi mohon dicatat blog saya, cintelarekreasi.blogspot.com, nanti mungkin bisa ngecat beberapa contoh dari petunjuk teknis itu. Ini dasar pelaksananya ya, Bapak-Ibu. Benarnya dasar pelaksananya banyak, tapi saya ambil beberapa yang menjadi buku saktinya guru. Jadi guru harus paham tentang... Itu pulang mereka sama. Ini yang kita cipat ini ada, absennya. Menterlat. Untuk ini, kira-kira itu yang ada untuk hari ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.